Halo teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali di channel Wainda ya Pada video kali ini saya akan membahas tutorial kembali ya Kali ini saya akan membahas cara mengubah email bahasa inggris ke bahasa indonesia di laptop Oke bagaimana caranya langsung saja ya teman-teman Silahkan teman-teman buka email teman-teman di laptop ya Ini saya buka email saya di laptop seperti ini Bahasanya masih berbahasa inggris teman-teman seperti ini ya Bahasanya bahasa inggris Jadi disini saya ingin mengubah tampilan bahasa inggris ini Seperti inbox, tarat, snowset, send ini menjadi tampilan bahasa indonesia Nah caranya sangat gampang sekali ya teman-teman Silahkan teman-teman klik icon roda gigi seperti ini ya Teman-teman klik Kemudian di quick setting ini teman-teman pilih yang see all setting Setelah itu teman-teman tunggu Nah disini teman-teman di menu quick setting tadi Disini ada pilihan language Gmail display language disini teman-teman ganti ke bahasa indonesia seperti ini Nah setelah itu teman-teman langsung saja scroll ke bawah Setelah itu klik tanda centang disini kemudian pilih shape change Maka secara otomatis tampilan bahasa inggrisnya akan berubah dari bahasa indonesia Oke kita tunggu sampai proses loadingnya selesai ya teman-teman untuk merubah bahasa Nah ini bahasanya sudah berubah seperti yang teman-teman lihat disini ya Tadi ini berbahasa inggris ya Sekarang inbox menjadi kotak masuk dan lain-lain sudah berubah Nah kemudian teman-teman jika teman-teman ingin mengubah misalkan ini ya Ada email masuk dari google bahasanya bahasa inggris seperti ini Nah ini ada bahasa inggris yang masuk emailnya ya Nah untuk mengubahnya menjadi bahasa indonesia yang ini Teman-teman tinggal aja klik yang tanda titik vertikal 3 baris ini Kemudian klik Setelah itu teman-teman tinggal klik terjemahkan pesan Maka secara otomatis email bahasa inggris ini terjemahkan dalam bahasa indonesia seperti ini Oke teman-teman secara sangat mudah sekali ya Demikian tutorial kali ini ya Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya Jika ada kekurangan saya mohon maaf Sekian dan terima kasih